Dada tante, aku melambai padanya. Aku janji aku akan baik-baik saja di rumah sendiri. Itu bagus, aku akan segera pulang, Bi. Lalu dia pergi. Itu adalah tanteku, Ana. Aku tinggal bersamanya sementara orangtuaku bertamasha. Aku hendak berjalan kembali ke ruang keluarga saat bel pintu berbunyi. Jadi, dengan cepat aku lari ke pintu dan mengitip lewat lubang pintu. Ah, itu ibuku. Cepat-cepat kubuka pintunya dan bergegas keluar untuk memeluknya erat. Ibu, kenapa ibu kembali begitu cepat? Ibu membelai rambutku dan dengan lembut berkata, Oh, sayangku, aku datang untuk menjemputmu. Bagaimana bisa aku meninggalkan putri kecilku sendiri? Sekarang, cepatlah dan kemasi barang-barangmu. Aku memandang kebingungan. Tapi, tante Ana sedang di toko kelontong. Apa tidak sebaiknya kita menunggunya? Ibu menggelengkan kepala. Tidak, sayang. Aku sudah menelponnya. Jadi, kami dengan cepat mengemasi barang-barangku. Lalu, ibu menuntunku keluar ke sebuah mobil yang agak tua. Benar-benar beda dari BMW kami biasanya. Bu, di mana ayah? Ini bukan mobil kita? Aku bertanya padanya. Ibu berlutut di depanku dan tersenyum berkata, Ayah menunggu kita di pantai. Ini akan menyenangkan sekali. Aku melompat ke gerangan. Yeay! Aku tidak sabar menunggu untuk bisa membangun istana pasir dan bermain air laut. Seru sekali. Di perjalanan, aku pasti tertidur. Karena saat ku buka mata, sudah gelap di luar sana. Aku keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Hmm, mana lautnya? Yang kulihat cuma rumah kecil di perkampungan asing. Beatrice, ini rumah baru kita. Hanya ada kau dan aku mulai sekarang. Kata-kata ibu barusan langsung membangunkanku. Ibu, kenapa? Bagaimana dengan ayah? Aku terbata-bata. Dengar. Ibu minta maaf. Aku tak bisa jelaskan itu padamu saat ini. Kamu masih terlalu mudah untuk mengerti. Aku punya banyak sekali pertanyaan berkelibat di pikiranku. Tapi melihat wajah sedih ibu, aku tahu sebaiknya aku tidak bertanya apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku bangun penuh semangat dan penasaran dengan awal baru di sini. Ku buka gorden dan melihat sekelompok anak seumuranku bermain di seberang jalan. Jadi tanpa pikir panjang, aku bergegas keluar untuk bergabung dengan mereka. Halo, aku Beat. Tiba-tiba, ibuku keluar entah dari mana. Ada kepanikan di wajahnya saat dia berteriak. Sudah ku bilang padamu tetap di dalam. Lalu menariku kembali pulang. Semua orang melongo melihat kami, termasuk pria yang tinggal di seberang jalan. Itu sangat memalukan. Segera setelah pintu terbanting menutup, dengan nada serius, ibu berkata, Kita baru pindah di sini. Kau tak seharusnya berteman dengan orang asing secepat itu. Dan jangan bicara terlalu banyak tentang dirimu, oke? Ibu tak pernah keberatan aku bermain dengan anak-anak lain sebelumnya. Jadi kenapa sekarang begitu? Ini tak masuk akal. Setelahnya, ia hanya memperbolehkanku keluar rumah untuk sekolah. Dan ia selalu mengawasiku. Jadi itulah kenapa aku tak bisa berteman sama sekali di sini. Aku sangat membencinya. Aku sangat kesepian. Satu hal yang baik tentangnya adalah dia tak punya banyak aturan rumah. Jadi aku bisa habiskan seharian nonton kartun sambil makan makanan cepat saji. Dan dia tak keberatan sama sekali. Ini hebat, karena sebelum pindah ke sini, ibu dan ayah tak pernah biarkan aku melakukan hal seperti ini. Tapi akhirnya aku bosan dengan makanan cepat saji itu. Aku merasa jijik. Aku kangen spageti dengan saus kepiting spesial buatan ibu. Jadi aku memohon padanya untuk membuatkannya. Awalnya, ia menolak. Mengatakan kalau ibu sangat sibuk. Jadi aku terus merengek sampai akhirnya ia setuju. Kemudian aku ke dapur untuk makan malam. Ruangan itu sangat kacau. Panci dan wajan di mana-mana. Ibu juga terlihat berantakan saat memberikanku sepiring spageti dan bakso. Bukan masakan andalannya. Ya, oke. Ini kelihatannya enak kok. Jadi ku ambil segarpu penuh sementara ibu melihat. Huuh, air. Aku butuh air. Ya ampun, ini sangat asin. Dengan cepat mengganti piring pastaku dengan sekotak ayam goreng dan berkata, Hari ini aku sibuk. Jadi kurang fokus. Maaf sayang. Sikapnya yang canggung membuatku tertawa. Tidak. Tak apa kok bu. Ibu kelihatannya sangat sibuk akhir-akhir ini karena ponselnya selalu berdering. Panggilan telpon itu bahkan ada saat larut malam saat aku tidur. Jadi dia selalu diam-diam keluar untuk mengangkatnya. Ku rasa jadi ibu tunggal itu berat. Jadi aku berusaha untuk lebih pengertian. Dan begitulah, waktu berlalu. Berada di dalam dan tak punya teman sudah jadi hal biasa bagiku. Tetap saja, aku sering duduk di jendela dan menetap iri ke arah anak-anak yang bermain di luar. Kemudian suatu kali, aku sedang melakukannya. Ibu muncul dan bertanya apa aku ingin pergi ke taman hiburan terdekat. Wah, apa ada yang lebih baik dari ini? Aku melompat dan bertepuk tangan dengan penuh semangat lalu melingkarkan lenganku memeluknya. Jujur, tamannya cukup kecil dan semuanya terlihat agak usang. Tapi ini tak masalah karena ini hari terbaik yang pernah aku jalani. Ibu biasanya tak pernah suka wahana atau permainan tapi hari ini berbeda. Ia bahkan bersemangat saat ia melihat kios lempar gantung kacang. Dirobohkannya kaleng-kaleng dalam sekali lemparan dan menangkan untuk ke boneka kelinci besar. Aku tak pernah melihatnya bersenang-senang seperti ini sebelumnya. Ibuku sangat keren. Setelahnya, ibu meninggalkanku duduk di bangku taman lalu pergi mencari es krim. Tiba-tiba, kulihat ibu segera kembali tanpa es krim. Ibu menarik tanganku dan dengan nada mendesak berkata, Kita harus pulang. Kita akan pindah. Jadi, kami mengemas barang-barang kami dan pergi dengan tergesa. Aku terus bertanya pada ibu apa yang terjadi. Tapi ia mengabaikan pertanyaanku. Selama perjalanan di mobil, ku dengar ia bergumam pada dirinya sendiri. Kita akan pergi ke tempat baru. Semua akan menyenangkan. Petualangan baru. Ya, kali ini akan baik-baik saja. Aku mungkin masih muda, tapi aku tak bodoh. Aku tahu ia sembunyikan sesuatu. Tapi ia ibuku, dan aku tak mau membuatnya kesal dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Jadi, aku tetap diam dan akhirnya tertidur. Sekali lagi, aku terbangun di tempat asing dan menatap ke luar jendela. Aku tak masalah dengan tempat ini sebagaimana halnya dengan yang sebelumnya. Aku tak ingin terikat dengan tempat itu, karena aku tak tahu berapa lama sebelum ibu membuat kami pindah lagi. Tapi, ada satu hal yang mengusikku. Di seberang jalan, ada pria yang menatap lurus ke rumah baru kami. Hmm, dia terlihat identik dengan tetangga kami sebelumnya. Apa mungkin dia juga baru saja pindah ke sini? Ini sungguh kebetulan. Aku menyebutkan pria itu ke ibu, tapi ibu bilang padaku tak mengenalnya. Lalu kemudian dengan tegas menyuruhku untuk jangan pernah berinteraksi dengannya. Di sekolah, aku adalah anak aneh yang tak bicara dengan siapapun. Semakin bertambah usiaku, makin buruk rasanya. Dan anak lain menertawakanku, dan ku dengar mereka memanggilku aneh di belakangku. Aku merasa begitu kesepian dan depresi. Jadi di rumah, aku sering hanya duduk di dekat jendela dengan sebuah buku dan berusaha berpura-pura petualangan yang ku baca terjadi padaku. Ah, parahnya, ibu bersikap bahkan lebih aneh dari biasanya. Kapan hari saat aku sampai rumah dari sekolah, aku dapati ia membuang makanan yang masih sangat baik dari kulkas. Beberapa bahkan masih baru. Aku bertanya kenapa ia melakukannya, dan ia menjawab, Itu sudah rusak, jadi aku buang. Kemudian ia mulai menggosok kulkasnya. Baunya tak mau hilang, kenapa tak bisa hilang? Apa yang ia bicarakan? Semuanya tampak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kemudian aku menemukan bahwa ibu sering meninggalkan rumah larut malam dan tak kembali sehingga subuh. Aku tahu kalau aku tanyakan ini padanya, ia tak akan mengatakan apapun, jadi malam itu aku menyelinap dan membuntutinya. Ibu mengenakan pakaian hitam dengan topi dan shell besar menutupi wajahnya, meskipun di luar sana tidak begitu dingin. Hmm, kenapa menyamar? Kemudian, apa kalian percaya? Aku melihatnya pergi ke rumah tetangga dan memeluknya di terasnya. Aku melompat keluar dari kegelapan dan berteriak. Ibu, apa yang terjadi? Kukira kita seharusnya tak bicara dengan pria ini. Ia menatapku kaget. Aku. Di saat itu, ibu menerima sebuah pesan. Dengan suara panik ia bicara padaku. Beatrice, kita harus pergi. Sekarang. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Aku janji. Tepat setelah itu, pria misterius itu melambai pada kami dan menyuruh kami masuk ke mobilnya. Lalu ia mengebut di sepanjang malam. Setelah kesadaranku kembali, aku menoleh ke ibu dan bertanya. Kuharap ada penjelasan yang bagus. Hmm, sebenarnya kita berada dalam bahaya, sayang. Ini soal ayahmu. Ia seorang penipu. Aku baru mengetahui ini saat sedang bertamasha dengannya dan aku sudah lari darinya sejak itu. Apa? Aku tak pernah mengirah ayahku jadi orang lain. Ini tak masuk akal. Kemudian, dengan sesegukan, ibu lanjut mengatakan kalau ayahku yang asli sebenarnya anggota organisasi rahasia. Tapi ia telah menghilang beberapa waktu dan sekarang organisasi itu mencari kami. Ia sering menerima pesan tak bernama dan telpon yang mengancamnya. Dia tak ingin aku bicara dengan orang asing kalau-kalau mereka adalah agen rahasia. Dan waktu itu, ibu membuang semua makanan karena ia telah menerima pesan ancaman akan merancuni makanan di rumah kami. Ia mengusap air matanya lalu berkata, Ini adalah Joe. Kami kuliah di kampus yang sama dan dia sudah banyak membantu. Kami saling cinta, tapi aku tak berani memberitahumu karena aku takut kau tak akan mengerti. Aku memandang si Joe ini. Entahlah, ada yang tak beres dengannya. Tapi mungkin aku hanya parno. Maksudku, dia sudah membantu ibu, ya kan? Hah, apa itu? Sejak aku tahu soal organisasi rahasia itu, aku sedikit gelisah. Bagaimana jika mereka tiba-tiba muncul dan membawa aku dan ibu pergi? Aku tahu ibu juga khawatir karena ia terlihat menjaga jarak. Aku hanya ingin membuat semuanya lebih baik bagi kami berdua. Kemudian, Natal pun tiba. Kali ini cukup spesial, karena untuk pertama kalinya sejak kami bersembunyi, kami punya tamu. Ya, satu tamu, Joe. Kami bersulang untuk mengucap selamat Natal, tapi bukannya meletakkan gelas. Ibu menegaknya dalam sekali tegukan. Ibu? Apa ibu? Minum malam ini? Aku bertanya padanya tak percaya. Tentu saja, sayang. Ini kan Natal. Biar ku beritahu kau, aku ini tak kalah dari pria kalau masalah minum. Aku menggigit bibirku sambil memikirkan ini. Ibu punya alergi alkohol dan paling banyak ia hanya menyesapnya sedikit saja. Tiba-tiba, aku terpikir sesuatu. Mungkin ayah bukanlah penipunya selama ini. Bisa jadi itu adalah ibu? Ia menikmati wahana roller coaster, meskipun seingatku, ibu takut ketinggian. Ia tak bisa masak. Ia sekarang cinta Joe, si pria asing, dan ia bisa menegak alkohol tanpa jatuh sakit. Jika ini benar, maka siapa yang bisa ku percaya sekarang? Ada yang tak benar. Dan luriku bisa merasakannya. Jadi hari berikutnya, diam-diam aku pergi ke kantor polisi, bukan ke sekolah seperti biasanya. Kemudian kutemukan sesuatu yang gila. Ternyata, orang tuaku yang asli sudah mencariku selama lebih dari enam tahun. Ya Tuhan. Sementara ibu yang hidup denganku, siapa dia? Aku berusaha tenang sementara menunggu polisi untuk menghubungi orang tuaku terlebih dahulu. Dan segera saat mereka sampai di sana, kami bertiga menangis. Itulah saat ibuku yang asli memberitahuku seluruh kebenarannya. Sebenarnya, ia punya saudara kembar bernama Linda. Tak ada yang tahu tentang Linda dikarenakan masalah hutangnya. Kakek mengusirnya, dan melarangnya muncul lagi di hadapan siapapun dari keluarga kami. Tapi, ibu tak bisa tidak mengakui kembarannya sendiri. Jadi diam-diam ibu memberinya uang. Kemudian suatu kali, Linda meminta terlalu banyak sampai ibu menolaknya. Tak disangka, ia datang dan menculiku untuk memaksa ibuku mengiriminya uang. Selama itu, ibuku terus mengirim uang padanya untuk memastikan kebutuhanku tercukupi. Tapi ibu belum memberi informasi tentang Linda ke polisi. Karena ibu masih ingin bicara terlebih dahulu padanya, supaya saudaranya tak akan terkena masalah. Wah, ini terlalu sulit untuk diterima. Setelahnya, ibu berlari ke ayah yang sedang menunggu untuk bicara dengan polisi. Ibu meraih tangan ayah dan memohon padanya agar memberi tante Linda kesempatan. Hmm, seperti yang kalian tahu, aku kehilangan kesempatan menjalani masa kecil yang normal karena tanteku. Dan apa yang dilakukannya itu salah. Tapi ada bagian dari diriku yang selalu peduli padanya, karena dia mengasuhku selama bertahun-tahun. Dan hatiku mendesaku untuk mengatakan, Ayah, aku juga tak ingin menyerahkannya. Ayah melihatku dengan ragu, tapi pada akhirnya, ia mengangguk setuju. Jadi, kami memutuskan untuk menanganinya sendiri tanpa campur tangan polisi. Kemudian hari berikutnya, sesuai rencana, aku di halaman depan dengan ibuku yang palsu. Saat kembarannya berjalan menuju rumah kami dan menemuinya. Setelah tante Linda melewati rasa kagetnya di awal, ia mengakui semuanya padaku. Ah, itu menyedihkan. Tapi sekarang aku lega semua sudah berlalu. Ibu melunasi semua hutang saudaranya dengan satu syarat. Bahwa dia tak boleh sekalipun mendekatiku lagi. Sekarang aku kembali pulang dengan orangtuaku yang asli. Akan butuh penyesuaian diri karena aku sudah lupa bagaimana cara berteman. Dan pergi keluar sendirian membuatku gugup. Sepertinya kenangan petualangan dengan tante Linda yang tak diundang, itu mungkin akan menghantuiku selama beberapa waktu. Aku tahu aku harus berusaha dan melanjutkan hidup. Aku tak bisa kembalikan enam tahun yang telah berlalu, tapi aku bisa lakukan yang terbaik dan merengkuh masa depan.